Hai Sobat Info, di berbagai belahan dunia tentu saja ada trend fashion yang selalu saja berganti setiap saat. Bukan cuma di negara-negara dengan jargon fashionnya yang khas, negara yang tergolong gak begitu update soal urusan gaya pun memiliki keunikan tersendiri loh. Seperti trend fashion dari berbagai belahan dunia yang akan kali ini kita bahas. Dimana ada 5 negara yang orangnya pede dengan gaya unik mereka. Lalu kira-kira seperti apa ya gayanya? Yuk simak aja langsung informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya. Agar kamu slow update video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Trend yang pertama adalah mirip seperti salah satu tokoh di film Star Trek. Trend kepala bagel atau kepala donat ini sempat hits di Jepang loh guys. Namun cara bikinnya bikin kalian bergidik ngeri. Meski peminatnya gak begitu banyak, trend kepala bagel atau kepala donat ini sempat populer di Jepang loh guys. Cara membuatnya pun cukup ekstrim ternyata. Yakni dengan menyuntikkan salin ke tempurung kepala sehingga membentuk lekukan dan bulatan seperti kue bagel atau donat. Trend ini ternyata biasanya diikuti mereka yang suka dengan karakter-karakter dalam film animasi atau para cosplayer. Trend yang kedua ini meski belum jelas dipakai untuk pertunjukan atau sekedar berdaya, ternyata sepatu elf dari Meksiko ini membuat para pemuda di sana tampak keren dan juga tampil beda. Sepatu berbentuk runcing memanjang ini memang sekilas terlihat agak aneh kan? Namun ternyata mampu membuat para pemuda di Meksiko tampak keren. Belum jelas digunakan untuk tujuan apa sih? Yang jelas sepatu ini membuat mereka percaya diri bergaya dengan kostum cowboy lengkap banget. Gimana nih guys menurutmu? Menarik gak sih kalau di negara kita? Hmm coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Trend yang ketiga, demi tujuan mempercantik diri dengan melindungi kulit mereka dari sengatan sinar matahari, trend face kini makin digandungi di China loh guys. Karena sinar matahari di pantai sangatlah panas, maka muncullah ide membuat face kini untuk dikenakan bersamaan dengan bikini bagi para perempuan di China. Tujuannya sih simpel, yakni untuk menghindarkan wajah mereka dari sengatan sinar matahari. Karena kulit putih sangatlah diidamkan di China, bahkan kini nih guys, para produsen face kini telah membuat motif dan warna face kini yang senada dengan bikininya. Hmm gimana menurut kalian? Trend yang keempat adalah trend telinga runcing di Arizona. Ini pertama kali dipopulerkan oleh Step Howard, yakni seorang seniman yang membuka jasa modifikasi tubuh. Menurut kalian mirip telinga elf gak sih? Dibanderol dengan harga 600 dolar, memodifikasi bentuk telinga menjadi runcing seperti ini, sempat populer loh guys di Arizona, Amerika Serikat. Seorang seniman bernama Step Howard, yang membuka jasa modifikasi tubuh, khususnya telinga, agar tampak runcing dan kekinian. Selain untuk gaya nih guys, telinga yang bentuknya seperti tokoh elf di film The Lord of the Ring, juga digemari karena peminat film tersebut sangatlah banyak. Dan trend yang kelima adalah tato bola mata di Kanada, yakni sebuah trend yang berbahaya, yang sebaiknya kamu pahami dulu deh apa efek sampingnya. Tato bola mata dianggap sebagai bagian dari seni mengubah bentuk tubuh yang layaknya tato pada umumnya. Bagi mereka nih guys, yang sudah melakoninya, trend ini dianggap sangat keren dan ada kepuasan tersendiri saat melihat diri mereka dicermin. Bukan cuma hitam, warna tato bola mata ini kini makin beragam seperti kuning hingga putih. Hmm, kira-kira apa jadinya guys jika ada di mata kalian? Jadi, itu tadi adalah beberapa trend fashion di beberapa negara yang dapat dikatakan aneh, ekstrim, sekaligus unik kan guys? Hmm, lalu gimana ya pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kalian agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!